Halo guys, selamat datang kembali di Sarah Dari video yang udah aku bikin Dan banyak dari temen-temen juga yang udah request tips untuk memulai bisnis Dan sekarang aku akan bahas tips untuk memulai bisnis Jangan lupa subscribe dulu biar abis nangat bikin videonya Let's go Oke, jadi untuk tips pertama yang memulai bisnis Jadi disini aku bakalan ngomongin apa yang realita yang udah aku jalanin Dan bukan semua teori atau motivasi dan lain-lain itu enggak Tapi emang apa yang udah aku terapin dan aku jalankan Yang pertama kalian harus punya ide Nah, ide itu adalah salah satu hal yang paling penting dalam bisnis Ketika kalian udah punya ide, ide apakah itu Karena ide itu menurut aku hal yang paling mahal ya Jadi ide itu memang sesuatu yang hal yang precious ya Jadi dari ide tersebut harus kalian kembangkan Nah, contohnya misalnya kalian punya ide untuk jualan makanan, jualan baju, jualan apapun Itu barang retail dan lain-lain itu Kalau hanya ide, itu enggak patah jalan Nah, setelah ide yang kita tunjukin itu adalah do Do it, just do it Kalau misalnya kita tidak melaksanakan sesuatu, itu memadakan nothing Karena ide itu lebih baik ide kecil yang terlaksana Daripada ide besar yang terlaksana Jadi kalian sudah berbicara bagaimana secara ini dapat ide untuk bisnis Nah, sekarang yang jadi banyak juga orang yang ngomongin ide berhubungan dengan passion Sekarang kalau misalnya kita bahas tentang passion Jadi beberapa orang bilang bahwa terbaik kita disini itu selesai passion aja Tapi kalau bagi aku sendiri Susah banget kalau di jaman sekarang kita bisnis mengikuti passion kita Karena enggak semua passion kita ini mengikuti dengan selera pasan Yang benar adalah kita harus mengikuti selera pasan 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 Oke guys Jadi, kalau misalnya kita mengikuti selera pasan Itu jauh lebih oke Karena terlalu bisa di bilang kayak gitu Karena sekarang kayak gini Misalnya kita bisnis Gak banyak dari orang bisnis material Orang jual material atau bahan bangunan Belum tentukan orang ikut hobinya adalah jual material atau cinta dengan bahan bangunan Kan enggak Karena dia mengikuti kebutuhan pasan atau selera pasan Nah, dari situ kita sudah bisa baca dong Kalau selera pasan itu tidak harus sesuai dengan passion kita Kalau misalnya kita mengikuti semua passion kita itu namanya kita egois Karena yang kita lihat bisnis mengikuti selera pasan Sekarang yang saya ingin membahas adalah Ketika mau memulai bisnis, kita berkunya bisnis point Apa itu bisnis plan? Bisnis plan itu rencana Kita harus menemukan nih Segmentasi pasan kita siapa Apa produk yang mau kita cuang Dan berbagai macam Dan semua aspek bisnis yang kalian butuhkan Nah, tapi bisnis plan itu adalah rencana Yang paling penting adalah Tekad Sekarang kalian harus pikirin tekad kalian buat memulai bisnis ini Karena sebagian orang Satu, aku gagal Nah kalau misalnya aku gagal gimana? Dua, resiko bisnisnya gimana? Namanya kita berbisnis Bisnis itu adalah orang yang mencari resiko Nothing, kerja apapun Gak ada yang gak ada resiko Semua ada resiko Bisnis pastinya Kalau kita mau bisnis Pasti ada resiko Dan sekarang gimana rencananya? Kalian harus melawan ketakutan itu Karena gini Business plan adalah rencana Rencana tanpa dilakukan adalah omong kosong Jadi sekarang yang paling penting adalah Just do it Lakukan Kalian harus memulai Nah, kalau dari kalian pasti Pasti-pasti Kalian nanya lagi dong Kalau misalnya aku bikin bisnis ini Temporannya gak ada Terus Bingung lainnya Bagian dari mana Kalau menurut aku Aku punya dua pilihan sih Alternatif yang menurut aku Make sense Dan emang realita yang udah aku jalanin Pertama, kalian bisa kerja dulu Untuk mendapatkan modal Lalu abis itu bisnis Yang kedua Kalau misalnya Langsung mulai bisnis Kalian bisa jadi penyelur Atau dropship Jadi misalnya kalian beri sekarang Kan udah banyak platform banget kan Buat anak muda zaman sekarang ini untuk usaha Jadi sebenernya gak ada alasan untuk kalian gak mulai Karena zaman sekarang itu semua bisa menjadi mudah ya Udah banyak internet dan beberapa akun-akun media sosial Yang mungkin dari sana itu kalian bisa ambil barang ya Misalnya kalian open PO dulu kan kan Gak ada modal kan Misalnya open PO dulu Ketika udah ada bayar yang beli yang order Kalian tinggal masuk untuk ke dia Kemudian udah ada masuk Kalian open ke dia Kalian udah ada untung Nah, sebenernya sesimpel dari hal-hal seperti itu Bisa dilakukan Cuma tergantung di orang yang malas atau enggak Kalian juga bisa mungkin untuk kerja dulu Dan terus abis itu dapat modalnya Bisa buka bisnis Yang penting sebenernya jangan takut gagal Dan gak banyak balasan Dilakukan Yang penting-penting itu lakukan Lakukan dan lakukan Katika kalian cuma bikin rencana Plan bisnis Plan dan lain-lain itu Bullshit di programnya Karena kalau kalian gak menjalankan Dan gak mencoba Gimana cara kalian tahu Kalian gila-gila tuh berhasil Karena pada prinsip begini Ketika kita masih muda Jatuh Bangunan Jatuh lagi Bangunan Harus jadi orang yang kuat Harus jadi vital Kalian harus nyapin visi-visi yang jelas dalam bisnis Karena Majukannya bisnis itu tergantung dari target yang kalian miliki Semakin kalian punya target Bisnis kalian bisa semakin maju Kalian harus mengejar target itu Misalnya Harga target bulan ini Aku harus Untuk memandu diri sendiri Kalau aku biasanya Aku selalu punya target Bulan ini aku mau beli apa Aku harus bisa Bikin bisnisku seperti apa Seperti apa Seperti apa Kayak gitu Jadi kalian udah bikin wisely sekalian Sekarang bisa menangkan itu Dapat ini Dapat itu Dapat ini Jadi semakin kalian Berusaha maksimal Aku yakin sih Ke generasi itu pasti 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 gak kalah terbayar Karena gini Sekarang Peluang bisnis itu ada di mana-mana Ketika jalan-jalan pun Itu udah bisa Terlihat peluang Peluang itu sangat banyak Sebenarnya tidak tergantung dari kita sih Kita mau ngambil peluang itu atau enggak Karena kebanyakan dari Anak-anak Ya di Indonesia ini Beberapa itu Males Males untuk memulai Takut gagal Takut Banyak takutnya lah Ya dari takut-takutnya itu Udah gak mau mulai Akhirnya gak ada jalan Gimana kalian bisa tahu Kalian itu Bisnis itu baju atau enggak Kalau kalian belum pernah jalan Temu dua-dua Dan yang terakhir yang paling penting Karena bisnis itu berguna juga Dengan yang di atas Karena kita berusaha Kita udah ikhtiar lah Yang paling penting adalah doa Jangan menggunakan sholat Dan berdoa pada Tuhan Karena Penalaman pribadi aku sendiri Jangan lupa untuk Tuhan sholat Dan berbanyak sedekah Karena emang ya Dimana ya Sedekah itu Mau gak mau itu juga cepat banget Untuk mendongkrak Bisnis kalian gitu Sedekah itu bukan dari Berapa jumlah yang Dari kalian kasih Dari kalian berikan Tapi dari seberapa Kalian ikhlas Untuk memberinya Jadi Jangan lupa Lakukan hal yang terbaik Dan semoga video ini Bisa bikin Banyak inspirasi Dan bisa Makin Menjadiin motivasi Semoga Kita sama-sama Dan Jangan lupa subscribe channel ini Nanti Kalau udah lupa Gue subscribe Tapi bakalan bikin giveaway Biar kita sama-sama Semangat belajarnya Dibuatnya Dibuatnya See you there Maaf juga Kalau misalnya video ini Selain bocor Nantilah Max video Gue akan bikin lebih baik Karena ini juga Banjir kendala Pending video ini Terima kasih Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax